hello fantastic people how are you today hope you enjoy my vlog and have a wonderful day masak sup daging sapi dengan kentang sama wortel so deep with beef potato and carrot I'm going to add fried shallots dan goreng aku pakai panci presto ya I'm using the pressure cooker to make the beef cook fast I'm adding a fresh spain onion dan bawang ya bawang kering dan bawang gunakan panci ajaib panci presto aku sebutnya panci ajaib pressure cooker yang biasing pressure cooker akan beri bumbu-bumbu garlic powder bawang putih bubuk chicken powder atau bubuk merica wadah atau white pepper garam salt kasih nutmeg ground atau pala bubuk gas setelah bumbunya kita masukin aduk kita akan masak after the seasoning then we add the seasoning and then we gonna fix it and then let it cook tutup lalu kita akan pilih yang daging kita akan tunggu sampai dia matang oke sekitar biasanya sekitar 30 menit-an ya usually it will cook for the meat or the chicken around 30 minutes or more ya begini supnya coba ini sup beef supnya dengan kentang sama wortelnya enak udah udah empuk tapi masih ada kenyal kenyalnya karena masaknya pakai panci presto ya so the beef already soft but still have the sweetness on it because i cook with the pressure cooker hmm mantap 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 ya oke oke teman-teman 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 Terima kasih.